Intro Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus baik dan selalu memberkati hidup kita Salam perkenanan Karena ini topik yang sedang kita bangun Sedang kita fokuskan Dan saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Tuhan boleh memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita Sehingga kita bisa mengenal dia dengan benar Fokus kita tidak teralihkan dengan apapun Sehingga mengganggu untuk kita belajar hidup di dalam perkenanan Tuhan Iblis menipu kita yang pertama dengan cara yang kasar terkadang Intimidasi, dominasi, dia menakuti kita Dia menyerang kita Dia seolah-olah mengancam kita Seolah-olah dia berkuasa atas hidup kita Sehingga kita lari dari perkenanan Tuhan Atau dia menyerang kita dengan cara yang halus Cara yang sangat-sangat manis, tidak terasa Sehingga kita lari hidup kita mencintai dunia Kita hidup dalam kedagingan Sehingga apa yang terjadi kita keluar Dari perkenanan Allah Kita lihat hidup Daud sesuai dengan topik atau saat eduh yang menjadi ayat hapalan kita Orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah Kita melihat bagaimana Daud berkali-kali ingin dicelakakan oleh Saul Saul kehilangan perkenanan Allah dalam hidupnya Sehingga kerajaannya diambil, dia disingkirkan Dan Tuhan mengalihkan kepada Daud seorang yang berkenan kepada dia Kita lihat kataristik Daud bagaimana ketika berkali-kali dia dapat kesempatan Untuk membalaskan perbuatan Saul Daud tidak melakukannya Dia memberkati, dia mempraktekan ayat yang berkata mengampuni Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Dia tidak berespon, bereaksi kedagingan Tapi kita lihat dia bereaksi dengan pola roh Hidup di dalam roh Mengasihi dan mengampuni Tuhan menjadi hakim di antara mereka Dia menyerahkan pembalasan itu kepada siapa Hanya kepada Tuhan saja Dan kita lihat itu yang menyebabkan hidup Daud semakin kuat, semakin berhasil Bahkan dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya Ketika dia mengalami proses-proses yang begitu luar biasa Dia tetap hidup di dalam roh Karena itu kita akan kembali belajar dari kitab Esther Bagaimana Esther berhasil kita melihat Ketika dia masuk untuk menghadap Raja Ahasweros Dan ayat sebelumnya yang kita bahas bahwa Sekalipun aku harus mati Biarkanlah aku mati Ketika mereka berdoa puasa Karena apa yang dilakukan Esther itu Melanggar prinsip Atau melanggar aturan main Undang-undang di sana Dan undang-undangnya serius Barang siapa menghadap Raja tanpa dipanggil Itu hukumannya mati Karena itu kalau kita lihat di dalam fasal empatnya Kembali saya baca Esther 4 et 16 Pergilah Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan Dan berpuasalah untuk aku Janganlah makan dan janganlah minum Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku pun Akan berpuasa demikian Dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja Sungguh pun Perhatikan Berlawanan dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati Biarlah aku mati Jadi Kalau kita perhatikan di sini Bahwa undang-undangnya ini serius Peraturannya serius Bukan undang-undang Kalau di Indonesia kan membawa narkoba sekian kilo Bisa dihukum mati Tapi terkadang tidak dilakukan Ya Orang dengan senang hati membebaskannya Tapi ini undang-undang kerajaan yang gak main-main Resikonya betul-betul maut Esther Berhadapan dengan Esther berhadapan dengan Kematian Maut Karena itu dia minta doa dan puasa Dan kita melihat Sungguh ada perkenanan Tuhan Sehingga di dalam fasa limanya Ayat yang pertama pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu Lalu berdirilah Ia di pelataran dalam istana Raja Jadi ini hari ketiga Dimana mereka juga sedang doa dan puasa Di pelataran dalam istana Raja Tepat di depan istana Raja Raja bersemayam di atas takhta kerajaan Di dalam istana Berhadapan dengan pintu istana itu Ketika Raja melihat Esther Ketika ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita Orang-orang bisa berbelas kasihan Orang-orang bisa berubah hatinya Sama seperti Yusuf Kita melihat Ketika dia ketemu dengan Potipar Hati Potipar itu begitu tersentuh Terkadang Kita ini Ini juga merupakan salah satu ciri Orang yang berkenan kepada Allah Ada belas kasihan orang Nengok kita Tersentuh hatinya Kadang-kadang orang melihat kita sebel Jengkel Kita menjengkelkan Gak menyenangkan Suami kita sebel Nengok kita Kenapa? Karena Perkenanan Tuhan Gak ada dalam hidup kita Sehingga kita selalu membuat masalah Dan persoalan Orang tidak Memikirkan yang Seperti kayak Potipar gitu misalnya Nah Esther kita lihat Mendapat perkenanan Raja Ketika Raja melihat Esther Sang Ratu Berdiri di pelatarat Berkenaan Raja kepadanya Sehingga Raja mengelurkan tongkat emas Yang ada di tangannya Ke arah Esther Lalu mendekatlah Esther Dan menyentuh ujung tongkat itu Tanya Raja kepadanya Apa maksudmu? Hai Ratu Esther Dan apa keinginanmu? Sampai setengah Kerajaan sekalipun Akan diberikan kepadamu Jadi kalau kita lihat disini Ketika Walaupun tidak ada ayat Yang menyatakan Bahwa Esther Berkenan kepada Allah Tetapi kita melihat Realita perkenanan Tuhan Itu ada dalam hidup Esther Sampai Raja berkata Setengah Kerajaanku Akan kuberikan kepadamu Apa saja yang kau minta Kita lihat ada kemurahan Ada anugerah Ini yang Seharusnya Menjadi hal yang serius Menjadi fokus kita Bayangkan kalau Di kota kita Di keluarga kita Di bisnis kita Ada orang-orang Yang diperkenan Tuhan Maka kita akan dipercayakan Seperti Yusuf Dipercayakan Oleh Votipar Tidak ada yang lain Semua sudah diserahkan Untuk Yusuf Mengerjakan semuanya Esther mengalami yang sama Setengah kerajaan Kalau kau minta pun Kukasih Itu hadiah yang luar biasa Apa saja yang kau minta Aku berikan Kita lihat Jadi Saya coba menyampaikan Melihat kateristik Hidup Esther Esther Seorang yang berkenan Kepada Raja Dan dibalik itu Ada dimensi roh Ada Allah Yang berperan Dibalik semuanya Ketika mereka berdoa Dan puasa Esther bertanggung jawab Bahwa nasib bangsanya Adalah tanggung jawab Dirinya juga Mordecai pernah berkata Jangan kau pikir Esther Karena kau ada di istana Raja Kau selamat Kau nyaman Tuhan juga bisa pakai yang lain Kita harus mengerti prinsip ini Jangan sampai kita Sebagai orang percaya Sebagai orang Kristen Sebagai gereja Kita tidak bertanggung jawab Dengan keselamatan jiwa-jiwa Yang sudah terancam Akan dibantai Akan dibunuh Dalam konteks Esther Haman sudah merencanakan Berkonspirasi Untuk membunuh Bangsa Yahudi Dan Esther bisa saja Lepas tangan Dia aman kok Bukan dia yang mati Tapi Esther bertanggung jawab Saya melihat orang-orang Yang berkenan kepada Tuhan Adalah orang-orang Yang bukan hanya kita lihat Secara rohani Nyanyi rohani Ya kebaktian Pelayanan Bukan Tapi ada mentalitas Ada karakteristik Kita lihat Esther bertanggung jawab Sehingga dia mengambil Doa dan puasa Maukah Sundara menjadi Orang-orang yang berkenan Kepada Allah Mulai Membangun karakteristik Yang pertama Dari seperti Kayak hidup Esther Yaitu Tanggung jawab Dia bertanggung jawab Untuk keselamatan Jiwanya Bukankah itu yang Yesus lakukan Ketika dia diajak Dialihkan fokusnya Untuk dijadikan raja Dia berkata Mari kita pergi Dari kota ke kota Dari desa ke desa Ke kota Untuk memberitakan Injil Karena untuk itulah Aku diutus Untuk itulah Aku datang Kedalam dunia Sudara untuk apa Kita ada di dunia ini Bukan untuk happy-happy Senang-senang Panggilan tertinggi Tujuan Tuhan Dalam hidup kita Bukan menjadi kaya Senang-senang Diberkati Tuhan Bahkan semua keadaan Yang terbaik Yang kita terima hari ini Mungkin itu bukan Tujuan tertinggi Tuhan dalam hidup kita Tujuan tertinggi Tuhan hidup kita Dalam menggunakan kita Memakai hidup kita Untuk menjadi Agen keselamatan Agen perubahan Agen kerajaan surga Kalau sudara ingin hidup Berkenan kepada Tuhan Ada dalam perkenanan Tuhan Mulai ambil tanggung jawab Bahwa Keselamatan jiwa-jiwa Bukan tanggung jawab pendeta Tanggung jawab gereja Kadang-kadang kita Sadar tidak sadar gereja Kayak ngebos Kayak bos Ya ini layani saya Anak-anak saya layani Bagus Gak bagus kalian Ngamuk-ngamuk Saya sudah kasih persembahan Sudara Bawalah persembahan Sudara Bina salam kau nanti Dengan uangmu itu Karena kita menjadi Tidak ada bedanya Kita menjadi orang-orang Yang tidak berkenan Kepada Tuhan Saya mau katakan Mari kita menjadi Orang-orang yang berkenan Kepada Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati kita Kedepan kita akan Hari-hari ke depan Kita terus belajar Dari kitab Esther Tuhan berkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Diberkati lah Anak-anakmu Dimanapun mereka berada Roh kudus Lawat tolong Untuk kami Hidup di dalam Perkenananmu Ada dalam Di bawah perkenanan Tuhan Sehingga kami Bisa melihat Penyertaan Tuhan Yang nyata Ada jalan-jalan Yang tertutup Dibuka oleh Tuhan Sendiri Terlebih Kami boleh melihat Bagaimana keselamatan Jiwa-jiwa Boleh terjadi Lewat hidup Kami yang Tuhan Percayakan Diberkatilah umatmu Dimanapun mereka berada Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom